Diduga tidak kuat menahan beban, selasa pagi atap 4 kelas di SD Negeri Palebon 1 Semarang roboh. Menindaklajuti kejadian tersebut, pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang akan melakukan upaya perbaikan secepatnya. Atap ruang kelas di 4 ruangan SD Negeri Palebon 01 Semarang selasa pagi sekitar pukul 4 di Ketawi Roboh menimpa ruangan kelas 5 dan 6. Akibatnya beberapa alat sekolah yang berada di ruangan mengalami kerusakan. Bangunan atap yang terbuat dari bajaringan tersebut diketahui selesai dibangun pada tahun 2015. Dan pada saat terjadi hujan cukup deras dari Senin sore hingga malam hari, atap diketahui Roboh dan mengalami kerusakan yang cukup berat. Kepala sekolah mengaku mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 6 pagi informasi dari pihak penjaga sekolah. Untuk sementara pihak sekolah memilih membagi ruang kelas untuk proses belajar mengajar pada siswa kelas 5 dan 6. Dampaknya akhirnya kan siswa harus yang biasa masuk pagi, kami masukkan siang. Berapa kelas? Empat kelas. Kelas berapa? Kelas 5A, 5B, 6A, 6B. Menganggung proses belajar mengajar enggak Pak? Ya jelas menganggung. Mendelanjuti kejadian tersebut, Pia Dinas Pendidikan Kota Semarang kan melakukan upaya perbaikan secepatnya. Kalau baru kan misalnya satu tahun masih ada pemirahan, kalau ini sudah 4-5 tahun, jadi sudah tidak ada pemirahan, sehingga memang ini akan langsung kita perbaiki. Ya mungkin antara 200 jutaan lah. Langsung, minggu ini kita kerjakan langsung. Selain melakukan upaya perbaikan pada sekolah yang robo, Pia Dinas juga melakukan upaya pada sekolah lain yang rawan robo. Tercatat, ada sekitar 5 sekolah dasar negeri yang lain yang terindikasi rawan robo. Heri Widodo, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah.